The plenary meeting is resumed. The result of the voting is as follows. Number of votes obtained by each member state. Indonesia, 186. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada tanggal 10 Oktober, pukul 10 pagi waktu New York, telah dilakukan pemungutan suara untuk pemilihan anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB atau Dewan HAM PBB yang bertempat di General Assembly Hall Parkas Besar PBB New York. Proses pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB sudah berlangsung sejak beberapa waktu yang lalu. Pendekatan kepada negara anggota terus dilakukan. Saya juga menggunakan keberadaan saya di Sidang Majelis Umum PBB bulan September yang lalu untuk terus melakukan pendekatan kepada para mitra kita. Pak Wamenlu dalam beberapa hari ini juga berada di New York untuk menebalkan pendekatan Indonesia menjelang pemilihan. Para diplomat kita juga terus bekerja agar pencalonan dapat berhasil dengan baik. Rekan-rekan media yang saya hormati, Alhamdulillah, puji syukur pada pukul 11.30 waktu New York yang berarti pukul 23.30 waktu Indonesia Tengah atau 22.30 waktu Indonesia Barat telah diperoleh hasil penghitungan suara. Indonesia memperoleh suara tertinggi. Saya ulangi, suara tertinggi dibanding suara yang diperoleh negara lain yang sama-sama terpilih sebagai anggota Dewan HAM untuk periode 2024-2026. Indonesia memperoleh 186 suara dari keseluruhan 192 suara. Dari wilayah Asia Pasifik, dari wilayah kita, perolehan suara Indonesia 186, Kuwait 183, Jepang 175, dan RRT 154. Angka perolehan suara ini juga merupakan suara tertinggi yang pernah diperoleh Indonesia sepanjang sejarah pencalonan Indonesia di Dewan HAM PBB. Sebagaimana diketahui, ini adalah kali ke-6 Indonesia terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB, yaitu 2006-2007, 2007-2010, 2011-2014, 2015-2017, 2020-2022, dan yang sekarang ini adalah untuk periode 2024-2026. Dekan-dekan media yang saya hormati terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM yang ke-6 kalinya, dan kali ini memperoleh suara terbanyak, merupakan wujud trust yang diberikan Indonesia untuk terus dapat berkontribusi bagi pemajuan dan pelindungan HAM. Tema keanggotaan Indonesia di Dewan HAM adalah Inclusive Partnership for Humanity. Kemitraan yang inklusif adalah kunci. Kemitraan inklusif diperlukan untuk kemanusiaan, untuk memajukan dan untuk pelindungan hak asasi manusia. Indonesia konsisten, tidak ingin melihat isu HAM dipolitisasi. Tiga prioritas utama dalam menjalankan keanggotaannya di Dewan HAM PBB, yaitu, pertama, meningkatkan kapasitas negara-negara dalam mempromosikan dan melindungi HAM, utamanya melalui peningkatan kerjasama teknis dan capacity building. Indonesia akan terus konsisten memastikan no one is left behind dalam upaya pemajuan dan pelindungan HAM, termasuk negara-negara berkembang. Di dalam negeri, kita juga akan mendorong penguatan implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia atau RAN HAM, termasuk pemajuan isu-isu penting seperti kesetaraan gender, pelindungan hak anak dan perempuan, saya ulangi, pelindungan hak anak dan perempuan, serta hak atas kesehatan dan pembangunan. Kedua, mendorong dialog yang intensif antar negara dengan kelompok-kelompok kawasan. Hal ini akan dilakukan antara lain dengan sinkronisasi mekanisme pemajuan HAM di kawasan seperti dengan ICHAR, dengan ACWC, ACWC, dengan mekanisme HAM global. Kerjasama dengan badan-badan di tingkat regional dan global juga akan diperkuat. Yang ketiga, mendorong implementasi nilai-nilai Universal Declaration of Human Rights. Indonesia akan terus mendorong penguatan multilateralisme dengan prinsip solidaritas, inklusivitas, dan kesetaraan. Rekan-rekan yang saya hormati demikian yang dapat saya sampaikan. Bismillah. Mudah-mudahan terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM untuk periode 2024-2026 dengan meraih suara terbanyak tidak saja bermanfaat bagi Indonesia namun juga bagi upaya pemajuan dan perlindungan HAM dunia. Terima kasih.